Intro Babak baru yang mengejutkan, pekan ini kembali mewarnai konflik ayah anak antara motivator kondang Mario Teguh dengan Aryoki Swinar Teguh. Setelah dipastikan memiliki 99 persen kemiripan DNA yang sama, hari Kamis kemarin pihak Kiswinar mendatangi Polda Metro Jaya dengan agenda memastikan kelanjutan nasib kasus pelaporan hukum Kiswinar terhadap Mario Teguh dan hasilnya mengejutkan. Kita tadi datang ke penyidik itu bertanya sampai di mana penyidikannya, penyidik menjelaskan bahwa dia sudah periksa semua saksi, dari Pester X sudah diperiksa juga. Terus gitu, dia sudah sedang memeriksa tiga ahli bahasa. Satu dari UNJ, satu dari Universitas Indonesia, satu dari Pusat Penelitian Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan. Dari UI Semana Departemen Pendidikan sudah memberikan pendapat-pendapat aklinya ke ahliannya. Uniknya, pasca memastikan pelaporan hukumnya kemarin, pihak Kiswinar mengutas ultimatum tidak akan berdamai dengan Mario Teguh. Ini berarti, ancaman pasal 3.10 dan 3.11 KUH pidana tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Kiswinar tak akan rada begitu saja pasca Mario Teguh mengakui kebenaran tes DNA miliknya, tapi terus berlanjut hingga ke Meja Hijau. Mungkin kaki Kiswinar tega memperkarakan Mario Teguh ayah kandungnya sendiri sampai ke Meja Hijau dengan pasal yang mengandung ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Benarkah pihak Kiswinar sedang berada di atas angin sehingga berani mengumbar syarat keras mau berdamai asalkan meminta maaf dan mencium kaki ibunda Kiswinar berikut ini? Cuman saya hanya tekan kan, tidak ada kata bahwa perkara ini berhenti dengan dalil apapun, dengan dalil apapun. Jadi tidak ada perdamaian udah, ya gak ada sama sekali perdamaian. Perkara ini harus naik. Nah tes DNA, ya kalau kita sih tenang-tenang aja kita yakin kok memang ternyata kan bahwa Mario Teguh itu adalah anaknya dia, mau apa lagi? Nah sekarang kan kita tunggu apa? Minta maaf. Minta maaf di koran-koran media segala macem sama di televisi. Dengan tayangan yang sama. Minta maaf. Aaf. Cara langsung juga. Dia gak lakukan, ya perkara jalan terus. Gak usah dia minta maaf dengan durasi seperti yang dia lakukan. Dia cium aja kaki Ibu Haryani di hadapan wartawan. Live. Udah selesai, kita cabut perkara ini. Pemirsa usai sudah kebersamaan kita hari ini. Saya Jenny Tan, pamit dari hadapan Anda. Saksikan terus hotshot setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 9 hanya di SCTV, Sabtu untuk Semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax